Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel tutorial jam BN Pada kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan mengasih tip Atau mengasih tahu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membeli jam tangan yang baru ya teman-teman Nah begini teman-teman, kadang kita kalau membeli jam ini Lihat modelnya bagus, teman-teman biasanya atau kita biasanya langsung beli Tanpa memperhatikan jamnya hidup, apa enggak jalan jamnya bagus atau enggak mampat Nah itu yang sangat harus diperhatikan ya teman-teman, biar enggak kecewa sampai di rumah Nah kebanyakan sampai di rumah kan kecewa Nah jamnya kenapa begini, jalannya enggak bagus, apa segala macam, jangan sampai terjadi ya teman-teman ya Baiklah teman-teman, silakan tonton video saya sampai selesai ya, biar enggak gagal paham Nah tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share ya teman-teman Biar setiap video yang saya upload teman-teman bisa langsung menyaksikannya Dan kalau perlu dibagikan ke teman-temannya, biar teman-temannya bisa menyaksikan video terbaru dari saya Oke baiklah, kita langsung aja ke pembahasannya Baiklah teman-teman, kita langsung aja ke pembahasannya Dan ini jamnya teman-teman yang harus kita perhatikan sebelum membeli teman-teman Ini jam jarum ya teman-teman ya, jam jarum ini khusus jam jarum teman-teman Jam jarum atau jam analog Nah ini begini teman-teman tampilan jamnya teman-teman Nah sebelum kita membelinya teman-teman ya Kita harus memilih dulu modelnya teman-teman ya, bagus apa enggaknya Nah kalau ini sudah pasti bagus ya teman-teman Dilihat dari modelnya, bagus lah Enggak kecewa lah kalau modelnya teman-teman ya Atau tampilannya Nah untuk pertama kali teman-teman dipastikan dulu jamnya hidup teman-teman Nah ini jamnya hidup nih Nah berarti bagus ya teman-teman ya Nah pokoknya dipastikan dulu hidup Nah setelah kita pastikan hidup ya teman-teman Kita tarik jam atap putarannya ini dulu teman-teman Kita tarik dikit Nah kita tarik lah buat mengaturnya teman-teman ya Nah ini kalau kita tarik dia mati teman-teman ya Walaupun menghidup atau mati enggak masalah Yang penting kita tarik aja dulu nih dulu ya teman-teman Nah setelah kita tarik ini teman-teman Kita tarik sekeliling teman-teman Putar sekeliling Nah Sampai jam 12 pas ya teman-teman Nah ini teman-teman Ini jarumnya pas nih teman-teman Di angka 12 Baik jarum panjangnya, jarum pendeknya pas ya teman-teman Enggak melenceng Nah Nah itu udah bagus ya teman-teman ya Nah sekarang kita putar lagi mundur teman-teman Ada yang enggak nyangkut apa segala macam Nah kita putar terus teman-teman Biasanya ada juga sih sebagian nyangkut Apa jarumnya enggak pas Nah disitu kenanya teman-teman ya Nah kalau ini kita putar terus Nah jarumnya pas lagi di angka 12 Berarti bagus teman-teman enggak nyangkut Enggak Enggak macet lah setelahnya teman-teman Nah oke Kita pencet lagi ini teman-teman Nah ini udah hidup Normal Berarti normal bagus nih teman-teman Enggak apa-apa dipilih untuk dibeli nih teman-teman ya Nah ini Jamnya polos nih teman-teman ya Nah seandainya jamnya pakai tanggal begini teman-teman Ada yang pakai tanggal ada yang enggak ya teman-teman ya Ada pakai hari juga Nah seandainya pakai tanggal teman-teman Kita tarik dikit teman-teman Nah kita pasin dulu tanggalnya atau harinya teman-teman ya Kita tes Kita majuin ya teman Nah no hari teman-teman ya Berarti harinya Aktif teman-teman ya Putar dia Nah kita putar Nah Berarti harinya jalan ya teman-teman Nah bagus Sekarang tanggalnya kita putar ke bawah teman-teman Nah tanggalnya juga jalan teman-teman Berarti bagus nih teman-teman Langsung aja kita Rencet Nah itu aja teman-teman caranya teman-teman ya Nah begitu juga jam-jam yang lain teman-teman Seandainya Nah ini yang kecil ini teman-teman ya Ini Jamnya kan mati Kebanyakan jam sekarang kan Kalau baru mati teman-teman ya Nah harus dihidupin dulu teman-teman Di tes dulu Nah biasanya disini ada segelnya nih teman-teman Nah begini teman-teman Nah iya benar Ini ada segelnya putih teman-teman ya Nah kita cabut aja ini teman-teman Atau suruh aja orang tokohnya mencabut nih dulu teman-teman ya Kita tes dulu hidup apa enggak jamnya Nah cabut nih teman-teman ya Nah udah selesai dicabut teman-teman Kita pencet teman-teman Nah jamnya hidup teman-teman berarti bagus Nah gak apa-apa untuk dibeli ya teman-teman Kita tarik dulu Kita tes kayak tadi Bagus lupa enggak Nah jamnya Jarumnya pas di angka 12 Berarti gak melenceng ya teman-teman Gak macet juga jarumnya Berarti bagus Oke teman-teman Nah begitu juga dengan jam kayak begini teman-teman Kita tes lagi Kita tarik Pasin jarumnya di angka 12 Diputar sekeliling Nah Nah udah pas angkanya di jam 12 teman-teman Berarti gak macet ya teman-teman ya Berarti bagus nih jamnya Rodanya putarannya bagus Hidupnya juga bagus teman-teman ya Nah begitu aja teman-teman Cara memilih jam Biar gak kecewa teman-teman ya Sampai di rumah Nah kebanyakan dari kita sampai di rumah Jamnya kenapa begini kenapa begitu Nah jangan sampai terjadi ya teman-teman ya Oke teman-teman Cuman begitu aja tip dari saya teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ya Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum